Alun-alun kebumen tengah direnovasi oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dan rencananya renovasi ini memakan waktu selama dua tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini tengah melakukan renovasi alun-alun kebumen. Dan berdasarkan informasi kegiatan renovasi yang dilakukan memakan waktu hingga 2024 mendatang. Arief Sugiyanto selaku Bupati Kebumen juga menjelaskan bahwa renovasi alun-alun kebumen ini dilakukan sebagai bagian dari penataan wajah kota kebumen yang baru. Diharapkan adanya renovasi alun-alun kebumen ini dapat membuat kota kebumen menjadi lebih rapih, indah, dan nyaman bagi masyarakat luas. Ini bagian dari penataan kota kebumen yang sudah dicanangkan sejak lama. Kita ingin kota tercinta ini terlihat lebih rapi, indah, nyaman, dan maju masyarakatnya, karena itu perlu sebuah tatanan baru yang lebih modern, ujar Bupati. Bupati Kebumen juga menyampaikan bahwa nanti akan ada perubahan nama bagi alun-alun kebumen pasca renovasi. Ada pun nama baru yang akan dipakai yaitu alun-alun Pancasila. Hal ini karena salah satu tujuan alun-alun kebumen direnovasi adalah untuk mendukung profil pelajar Pancasila. Dan nantinya, alun-alun akan diberi banyak ruang untuk masyarakat melakukan kegiatan sosial. Alun-alun itu ada ruang untuk olahraga, jogging track, kemudian area pertunjukan seni. Kita buatkan dua panggung kecil untuk kegiatan masyarakat terang Bupati Kebumen. Lalu ada taman bermain, dan lampu penerangan. Kita beri nama alun-alun Pancasila untuk mendukung profil pelajar Pancasila, sembungnya. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Yanni Giat Setiawan juga menambahkan, alun-alun kebumen nantinya akan lebih lebar dari sebelumnya. Yaitu dengan menambah luas dari area jalan sebanyak 5 meter, yang kemudian trotoarnya lebih turun sedikit agar lebih ramah bagi disabilitas. Ini agar lebih ramah untuk kaum disabilitas. Kalau sekarang trotoarnya terlihat lebih tinggi, ucap Yanni. Dan dijelaskan pula untuk penggunaan alun-alun kebumen di hari Jumat, nantinya parkir kendaraan bisa masuk alun-alun sehingga tidak mengganggu bahu jalan saat pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Kauman Kebumen. Adanya renovasi ini juga akan merubah desain air mancur yang tadinya berada di depan pendopo untuk digeser ke dalam alun-alun kebumen, serta pohon-pohon akan lebih ditata lagi. Lalu, pada sisi timur alun-alun akan dibuat pusat kuliner berbentuk kapal untuk para pedagang kaki 5 PKL. Yanni juga menuturkan, renovasi alun-alun kebumen untuk tahun ini memakai anggaran yang disiapkan sebanyak 10 miliar rupiah. Saat ini masyarakat diminta untuk menyesuaikan diri karena alun-alun kebumen tengah dipugar. Inilah kebumen. Kebumen Manglingi. Kebumen Semarak. Sejahtera Mandiri Berahlat. Bersama Rakyat.